Partai Golkar bakal melaksanakan pemilihan pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum melalui rapat pleno di kantor mereka Kemanggisan Jakarta Barat Selasa 13 Agustus pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Menutia Hafidz berharap Rapat pleno dilaksanakan secara kondusif dengan mengedepankan musyawarah mufakat Menurutnya 11 Wakil Ketua Umum diminta untuk duduk bersama demi menentukan PLT Ketua Umum Golkar Selain penentuan Ketua Umum Golkar, rapat pleno beragendakan penentuan agenda rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional luar biasa Dalam sejumlah tahap itu juga akan dibahas calon pimpinan partai secara definitif Sebelumnya Menko Perekonomian Erlangka Hartalto menyatakan menguntungkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Sabtu lalu Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!